Oke Assalamualaikum teman-teman semua Welcome ya Sekarang para pemakai Apple dan Macintosh Oke ya Jadi sekarang kita udah di Macintosh nih Kita akan install dengan menggunakan Xcode ya Jadi kita buka App Store nya Terus kita buka Xcode ya Jadi kita bisa program C++ pakai Xcode ini Oke ya Xcode Sip Ini adalah Xcode nya Kita klik Nah ini adalah page untuk Xcode Ya lihat ini untuk Apple Untuk iPhone juga bisa Nah sekarang kita tinggal Oke lihat dulu nih Ini adalah emang bunyinya si Apple Kita get install app Oke ya Kita tunggu Oke ya ini artinya dia akan mendownload Sekarang kita akan mendownload dulu dia Oke agak lama karena disini dia 5GB ya 5,5GB ya Agak lama Bentar banget ya Oke Nah ini 5GB Pastikan internet kalian bagus Jangan sampai jebol kuota Oke mantap Nah kita tunggu Installing Installing Beres Udah gitu doang ya Udah beres Installing nya Sangat mudah Oke Kita sekarang tinggal buka Xcode nya Yang ini Xcode nya kita buka Klik Nah nanti langsung ke Sini Jadi nanti kalau Xcode nya beda Bisa beda ya Ini kita langsung aja Create new Xcode project Kita klik Kita pilih yang Command line tools ya Jadi ini Lihat Ini kita bisa Bikin semua aplikasi yang di Apa Environment nya adalah di Apple Jadi ada iOS Oke Ada watchOS Ada tvOS Ada macOS Nah kita kata pakai yang macOS Ini ada cross platform juga Ya Tapi kita pakai yang macOS ya Kita pakai yang command line tools ya Untuk belajar kali ini Untuk C++ Next Nah langsung bikin product name nya Ini adalah project nya Pilih language nya Bisa C++ Oke Kita langsung aja bikin project name nya Adalah hello world Ya Terus ada organization name Ada organization identifier Ya jadi ini Sebenarnya hanya untuk Bundling aja sih Untuk di Apple nya Di Mac nya Next Oke kita pilih Kit saya mau di dev ya Jadi saya biasanya sih di data Terus dev Oke Nah dari situ aja Kita langsung save aja ya Oke Create lah Gak apa-apa Create Nah nanti dia akan langsung Meng-create si Program nya Ini ada main CPP Ini adalah main program nya Dia langsung buatkan Oke Untuk hello world nya Saya berbesar dulu Biar kelihatan semua Oke Nah untuk menjalankan itu Tinggal klik tombol play ini Sip Dia akan meng-compile semuanya Oke ya Nah ini Kalau misalkan belum di developer tools Kalian harus masukin ini dulu Oke Ya nanti ada masalah deh Dengan developer tools ini ya Nah nanti dia akan Build Tuh senti disini Lihat ada hasilnya di bawah Oke Ada tulisannya Hello world Nah ini kalau saya ganti Misalkan kita ganti Hello YouTube Oke Super besar Biar kelihatan Nah Begitu Ini kita run Nah dia akan minta lagi Oke developer tools nya ya Kita masukin password lagi Nah ini agak repot Lihat ya Kita coba lagi ya Jadi ini bakal keluar terus ini Kalau misalkan Untuk beberapa orang ya Akan keluar terus Tapi kalau misalkan Suma sekali doang Itu gak apa-apa Nah kalau misalkan keluar terus Oke Kita buka terminal Nah kita ketikan disini Saya perbesar Kita ketikan Dev Gede nya besar Dev tool security Oke Min enable Oke Nah kita masukin password nya sekali Udah beres Ya developer mode Is now enable Jadi sekarang kita sudah bisa Memprogram dengan tinggal Mengcompiler dengan tinggal Mengaplay doang Oke Kalau misalkan kalian mau rubah Jadi disable bisa ya Tadi tinggal di disable aja Nah coba kita cek lagi sekarang Apa kabar Build success Oke langsung jalan Jadi itu adalah Untuk kita memprogram Dengan menggunakan Xcode Oke teman-teman semua Nah kalau mau new file juga bisa Kita tinggal C++ file Kita tinggal pilih header file Oke mantap Ya kita tinggal kasih namanya Misalkan saya kasih nama test .cpp Kita taruh di folder yang sama Kita create Oke teman-teman semua Mantap Jadi sekarang kita sudah bisa Menggunakan Xcode untuk memprogram C++ Gitu ya Oke teman-teman semua Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa Kita akan belajar C++ Di video Di video berapa ya Nanti aja cek aja sendiri di playlist Oke Sampai berjumpa di video tutorial Oke teman-teman semua Bye Bye